Bagaimana perbaikan panggung sejauh ini? Dan juga Pemprov DKI Jakarta sudah mampu untuk memenuhi kira-kira 70 persen wapan kali cilung yang menggenangi daerah latuh hari ini. Dan perbaikan siril untuk tanggung ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama dengan menggunakan eskavator, di mana alat-alat berat tersebut pengangkut batu-batu yang di-drop di daerah latuh hari ini dengan truk-truk besar, kemudian ditutup begitu, tanggung yang jebol. Sementara untuk sumber daya manusia sendiri, yang terdiri dari prajurit dan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, mereka fokus untuk memendung tanggung atau membuat kondisi darurat lagi untuk rel kereta api, yang merupakan jurusan dari KRL Sudirman, KRL yang mengharapkan KRL Sudirman dan juga Tanah Abang. Dan saat ini bisa kami kabarkan bahwa air sudah mulai suruh tentunya, dan dari pihak Pemprov Jakarta sendiri tadi sempat menyatakan bahwa untuk proses pemandungan sendiri tidaknya memerlukan satu hingga dua hari ke depan, dan untuk proses hospitalisasi REL, KRL yang sejadinya nanti akan dilalui kembali oleh pihak KRL, PT KRL Indonesia tadi sempat menyatakan bahwa mungkin sekitar perlu tujuh hari, dan sampai tujuh hari untuk proses recovery dan bisa digunakan kembali. Begitu, Rizky. Rian, kalau kita tadi Anda katakan air memang sudah mulai suruh, tapi apakah perbaikan tanggung ini sudah nyaris sempurna, begitu jadi air tidak akan lagi meluber sampai ke jalanan? Ya, Rizky benar sekali bahwa yang dilakukan oleh pihak terkait dari Pemprov TKI dan juga Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini memang melakukan proses pemandungan darurat. Mereka menempatkan batu-batu besar dan juga rangkingan besi begitu, untuk membendung aliran sungai dari Siliwung ini untuk tidak meluap kembali ke daerah Latuaraan.